Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Polisi berhasil menangkap seorang tersangka baru dalam kasus pengeroyokan bos rental di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Dengan penangkapan ini, jumlah tersangka menjadi 4 orang. Satreskrim Polos Dapati menetapkan tersangka baru dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan bos rental asal Jakarta meninggal dan tiga rekan lainnya luka berat di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Tersangka berinisial M, 37 tahun warga Desa Tompe Gunung, Kecamatan Sukolilo, ditangkap pada Senin 10 Juni 2024. Dengan penangkapan ini, total tersangka menjadi 4 orang dan 35 saksi telah diperiksa. Selain M, sebelumnya polisi telah menetapkan EN 51 tahun, BC 37 tahun, AG 34 tahun sebagai tersangka. Saya ingatkan bahwa Polda Jawa Tengah telah mengantongi nama-nama yang nanti akan kita lakukan upaya paksa. Kemarin sudah kita tangkap lagi satu orang. Oleh karena itu segera masyarakat kita yang menjadi potensi bidana segera menyerahkan diri. Kita akan sidik tuntas. Peristiwa ini bermula saat warga Sukolilo, Pati meneriaki BH dan tigarkannya sebagai pencuri mobil pada 6 Juni lalu. Padahal mobil yang dibawa BH tersebut adalah mobil rental miliknya yang dilarikan pelanggannya selama satu bulan lebih. Setelah tertangkap, para korban kemudian dipukuli dan dihantam batu berukuran besar. Mobil yang ditumpangi keempat korban dari Jakarta juga dibakar warga. Akibat pengerakan ini, BH meninggal dunia dan tiga rekannya luka berat. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, Anyus melaporkan.